Nah ini mas Kiki adalah bosku Salah satu warga kampung saya Hanya mas Kiki yang pandai bisa berburu apa saja Orang kampung juga bilang Kiki teman sahabat satwa Orang kampung juga bilang seperti itu sama mas Kiki Mau mencari ikan sembilang? Nah ini menggunakan alatnya Nah ini bosku Mau mencari ikan sembilang Ditambak warga Nah ini menggunakan paralon dan ini ada waringnya Nanti ketika ada lubang Ini dimasukkan ke lubang Lalu cabang lubang dari ikan sembilang itu di encot Lalu ikannya lari dan masuk ke sini bosku Nah ini adalah alat yang digunakan oleh mas Kiki Dia pemburu ikan sembilang Yang selalu pandai dalam bidang berburu apa saja Dia pandai berburu ikan, kepiting, burung Dan segala-galanya Dan semuanya dia itu mampu Oke kali ini kita mau berangkat mencari ikan sembilang Ditambak-tambak di milik warga Oke kita lanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah itu bosku Kiki di belakang sedang melihat-lihat Dan mencari-cari Barangkali ada lubang sembilang di tengah perempang Nah itu Kikinya Katanya Mana Kik yang lubangnya itu Oh itu lubangnya itu ya Cuma gak kelihatan ya Kalau dari sini gak kelihatan Kalau turun langsung ke situ mungkin kelihatan ya Kira-kira ada sembilangnya enggak Kik Kalau diterjunin Ya kalau diterjunin ya Ada Kalau gak ada ya dari keluar cari makan Nah itu bosku Mang Kiki Mas Kiki lagi mau terjun ke tengah tampak Ini cara mencari ikan sembilang Di tengah pertambakan seperti itu bosku Yang kemarin Saya bikin video Mencari ikan sembilang Di sungai Nah ini Mencari ikannya lain bosku Mencari ikan sembilangnya Di tengah Tambak milik warga Ya sebetulnya sih Ikan sembilang ini Ya ikan yang gak dibudidaya kan Ikan yang masuk sendiri Dari sungai ke tambak Kalau ada Orang yang punya empangnya juga enggak dimarahin Malah justru Orang yang punya empang itu Menyarankan Agar ikan sembilang yang ada di tengah tampak itu Bisa ditangkap Soalnya Pemilik tampak itu takut Takut kalau Terjun ke empang Ada ikan sembilang Nanti kena durinya Nah itu Mas Kiki lagi Nah itu katanya ada lubang Ada lubang lagi Nah itu lagi di Cek Barangkali ada Nah itu di kepalanya bosku Di kepalanya mas Kiki itu Alatnya Alat terbuat dari paralon Nanti Alat itu dimasukkan ke Lubang Kemulut lubang Nanti lubang Cabangnya itu Di injak Lalu Kalau ada Ikan yang ada di lubang Ikannya masuk ke paralon itu Yang di atas kepala Dan bisa ketangkap Kita lihat aja ya bosku Mudah-mudahan Perburan hari ini Bisa mendapatkan hasil Yang diharapkan lah Nah itu Bang Pajar Al Mubarak Keluar Itu keluar Nggak dicari Terlebih dahulu Itu keluar Itu keluar Gue perbusan yang Harap Yang diharapkan Dia lagi mengajar ikan Sembilang yang lagi berenang Ini adalah Orang yang langka ini Mencari ikan Sembilang Ikan Sembilang lagi berenang Dia mampu Mengejar diri Tadi udah Pegang Ekornya Nah gue gedeg Iya kok Minggir Gedeg Oke Nah itu lagi dikejar Oke Nah itu Nggak nengah Nggak nengah Nggak nengah Nggak nengah Nggak nengah Mudah-mudahan bisa Dapat bosku Nah itu lagi dikejar Ikan Sembilang Berlari di air Di dalam air Bisa di Kejar Nah itu bosku Lari lagi Nah itu katanya tuh Bosku Nah itu katanya Kan Sembilangnya kena Belum katanya Nah itu bosku Kan Sembilangnya kena Ini manusia Langka ini Mas Giki Ini perlu di Itu Perlu di Acungi jempolnya Ikan bergerak Mantap Ikan bergerak Bisa Bisa Kedapat ini Ikan bergerak Tadi Di itu Di kedalaman itu Dilari-lari Dikejar Ternyata bisa Nah itu Mas Giki Hari ini Alhamdulillah Kita memperoleh Hasil buruan Baru turun ke Tengah tambak Langsung didapat Padahal tadi Ikan Sembilangnya Keluar dari Mulut lubangnya Nah dikejar Setelah dikejar Ikan Ikan Sembilangnya Kelak kejar Terus Dikejar terus Sampai bisa Kedap Nah itu bosku Ikan Sembilangnya Besar Kya Iya Satengah kilo ada gak Kya? Ada Ada Nah itu Teknik Dari Mas Giki Menggunakan Paralon Padahal Dia itu Padahal tadi itu Ikan Sembilangnya Waktu di Lobangnya itu Di Di Dirogo Mau dimasukkan Paralon Keburu Ikan Sembilangnya Keluar Nah tadi Setelah dikejar Sama Mas Giki Akhirnya bisa Ketangkep Nah itu Ikan Sembilangnya Itu patilnya Di potes Ikan Sembilangnya Ikan Sembilangnya Ikan Sembilangnya Nah itu kan Sembilangnya Durinya mau dipatahin Karena Mas Giki Enggak bawa Alat Pematah Itu Pakainya Pakai Kaos Hati-hati Awas Kenang uang Itu bahaya itu Dori dari Ikan Sembilang itu Sangat Luar biasa Kalau kena Badan Bisa menggigil 24 jam Apalagi Orang yang Tidak kuat Menahan Sakitnya Bisa dibawa Ke rumah sakit Atau ke dokter Kemedis Nah itu Ikan Sembilangnya Lagi dipatahin Duri-durinya Buang Nah itu Dibasuk Mantap Mantap Nah itu Bosko Ikan Sembilangnya Itu lagi dimasukkan Tadi ke Giki Berdarang ke Giki Ya Enggak 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 berdarah Itu Bosko Bikan Sembilangnya Satu ekor Satu ekor Lumayan Padahal Tadi Keluar Dari lubangnya Ini perlu Dikasih Jempol Ini Jarang Orang Seperti Ini Kita ikuti Lagi Mas Kiki Bosko Barangkali Bisa memperoleh Ikan Sembilang Lagi Nah itu Lagi mencari Cari lubang Ikan Sembilang Bosko Dia sudah mengetahui Ada lubang Lagi Mudah-mudahan Lubang yang kedua Bisa ada Buruannya Dan buruannya Bisa ketangkap Mudah-mudahan Bosko Lubang yang kedua Bisa Ketangkap Ikan Sembilangnya Nah ini Kalau dapat banyak Ikannya Dibakar ya Jarang Buat Rauk Nah ini Saya bersama Pajar Nah itu Mas Kikinya tuh Mas Kikinya Lagi terjun Di tengah Tambak Lagi Menangkap Ikan Sembilang Mudah-mudahan Ikan Sembilangnya Ada Dan bisa Ketangkap ya 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 Jaria Nah itu Pacarnya tuh Orang Mau cari Ikan Sembilang Ikut Dia kepanasan Bosko Nah ini Sambil berteduh Ya Jaria Dibawa pohon Sambil melihat Mas Kiki Dan menanti Mas Kiki Dalam Proses Penangkapan Ikan Sembilang Yang ada di Lobang Di Spot Di tengah Tambak ini Spotnya Bosku Spot hari ini Bosku Mencari Ikan Sembilang Di area Pertambakan Milik warga Ikan Sembilang Ikan Sembilang Mas Kiki Nah itu Bosku Katanya dapat Katanya dapat lagi Nah itu Bosko dapat lagi Ikan Sembilang Berapa Jar Satu Satu ekor lagi Dapat satu Ada dua Satu Satu Nah itu Mas Kiki Mencari Ikan Sembilang Menggunakan Sistem Paralon Itu katanya Dingin Akhirnya Bosku Karena Di Daerah sini Lagi musim Angin Kumbang Nah itu Bosku Ikan Sembilang Itu Ini Sumpah Bosku Saya Tidak bohong Ini Area Spot hari ini Di area Pertambakan Bukan di Sungai Sungai Nah itu Mas Kiki Kalau orang Kampung Bilang Mas Kiki Itu adalah Sahabat Dari Satwa Makanya Dalam Berburu Berburu Hewan Jenis Apapun Dia Bisa Mudah Menangkap Dan Menaklukannya Tuh Lagi Cuci Kaki Dulu Bosku Nah itu Hasil Buruannya Bosku Ikan Sembilang Setengah Kilo Ada ya Setengah Kilo Ada Berat Beratnya Nah itu Di depan Di samping Mas Kiki Juga Ada Pemancing Itu Pemancing Yang Memancing Ikan Di Sungai Dia Melihat Mas Kiki Menangkap Sembilang Dia Melongot Terus Ya mungkin Keheran Heranan Masa di area Pertambakan ini Banyak Ikan Sembilang Yaitu Bagi orang Yang gak Tau Kalau Mas Kiki Adalah Sahabat Dari Hewan Makanya Dengan Mudah Melihat Lobang Ikan Sembilang Dan Bisa Menangkapnya Nah itu Besku Mau dipatahin Duri Ikan Sembilang Patahin Berbahaya Duri Ikan Sembilang Itu Kalau Kena Ikan yang Beracun Duri Yang Beracun Itu Ikan Sembilang Itu Matahin Durinya Bosku Pakai Manual Pakai Tangan Dilapisi Tangannya Itu Pakainya Kaos Pas lah Supaya Gak licin Pas Ke Udah Kelami Bagai Hari At Surawak Lagi Belenok Ya Biasa Berendeng Gimana Mereka Getar Rendeng Ayo Angin Nah Artinya Dingin Ohnya Akhirnya Awas Duri Awas Berbahaya Lagi Dilempar Duri Barangkali Kena Orang Lewat Nah Itu Awas Kek Udah Capek-capek Nanti Jatuh Ketambak Masukkan 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 Ya Namun Kita Cara Menangkapnya Itu Lagi Dimasukkan Lagi Dapat Berapa Dua Coba Lihat Tuh Tadi Dapat Dua Tuh Dapat Dua Dua Lobang Tadi Tadi Pertama Dapat Itu Dan Ini Yang Lobang Kedua Dapat Tua Tua Ya Ceria Tua Ya Mudah-mudahan Nanti Dapat Terhagi Ceria Tadi Tid 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati